Kita beralih ke Solo Pemirsa, jelang masa kampanye calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, Komisi Pemilihan Umum Kota Solo melarang 5 jalan protokol di Kota Solo sebagai kawasan pemasangan alat peragak kampanye atau APK. Pelarangan tersebut karena dianggap merusak tata kota. Bertempat di kantor Komisi Pemilihan Umum digelar rapat koordinasi penentuan lokasi pemasangan alat peragak kampanye atau APK dalam masa kampanye pemilihan gubernur atau Pilgub Jawa Tengah 2018. Dalam rapat tersebut, KPU Solo melarang 5 jalan protokol di Kota Solo dipasangi alat peragak kampanye. Kelima jalan protokol tersebut meliputi Jalan Selamat Riyadi, Jalan Ahmad Yani, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Urib Sumuh Harjo, dan Jalan IR Sutami. Selain dianggap bisa merusak wajah kota, mengingat kelima jalan tersebut merupakan jalan utama di Kota Solo. KPU mengklaim larangan tersebut sesuai dengan perwali nomor 2 tahun 2009 tentang ketentuan pemasangan alat peragak kampanye, baik itu alat peragak kampanye Pilek, Pilpres, dan Pilgub. Selain kelima jalan protokol, KPU juga melarang tim sukses pasangan calon memasang ATK di kawasan wide area, yakni di kawasan tempat ibadah, pendidikan, dan kantor pemerintahan. KPU bersama dengan aparat penegak perda, tak segan-segan untuk menertibkan ATK tersebut jika menyalahi aturan. Ketua KPU Solo Agus Sulistio mengatakan KPU telah menentukan titik pemasangan alat peragak kampanye bagi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang difasilitasi oleh KPU. Akan tetapi pasangan calon bisa menambah alat peragak kampanye maksimal sejumlah 150% dari yang telah disiapkan KPU, dan biaya dibebankan terhadap masing-masing pasangan calon. Sekarang kampanye, lebaran ataupun layak paling besar ukurannya 8,25 cm x 21 cm. paling besar ukurannya 21 kali dan ini desainnya itu juga harus berpornis dengan pamplet sama itu juga bahan-bahan ini diproduksi oleh APU dan nanti akan diserahkan ke tim dengan APU saat ini otomatis APK yang berkebaran harus dibersihkan disesuaikan dengan keputusan PKPU besok rencananya jam 9 ada pertemanan di Satpol PP karena yang punya hak eksekusi adalah Satpol PP maka besok rencananya kita akan koordinasi kemudian menutupkan dari tanggal untuk melakukan penertiban APK kalau ASN sampai saat ini baik dari teman-teman PPL PANWASCAM maupun masyarakat belum ada belum ada temuan atau laporan Larasati memberitakan dari Solo Jawa Tengah Rekan-teman Rekan-teman berhenti Pak Terima kasih.